Tuhan Yang Maha Esa ya, karena telah memberikan kesihatan, semangat, motivasi, inspirasi hidup Sehingga kita dapat berpikir ya, untuk bisa terus belajar Ya, yaitu mencari informasi-informasi, ilmu ya, untuk kekembangan atau kekembangan diri kita dan tinggal Jadi Bapak Ibu di saat ini ya, saya mau sharing ya Bukan mengajari sih ya, karena pola pikir orang itu kan beda-beda memandang sesuatu Kalau saya memandangnya tentang hal belajar itu, ya Bapak Ibu ya, kenapa seseorang itu harus belajar Karena memang tugasnya kita sebagai manusia itu harus belajar Dan kita harus mau menerima pembelajaran itu Karena kalau kita nggak mau belajar dan tidak mau menerima, pembelajaran itu akan berulang ya Jadi sebelum berulang, bagus kita duluan belajar kan gitu ya Waktu dia berulang, kita udah bilang, saya udah belajar dan sudah melakukan Dan seperti itu ya Nah, jadi ini ada salah satu filosofi lah ya Yang saya lebih tadi begini itu Hidup adalah belajar Mau tidak mau kita akan selalu belajar Sampai dengan kerelah hati Ataupun paksaan Dari lingkungan ya Proses ini akan menuju pada satu tujuan Yaitu membuat diri kita menjadi lebih baik Jika kamu berpikir kamu terlalu kecil Ya, untuk membuat suatu perubahan Cobalah tidur di ruangan dengan seekor nyamuk Kira-kira paham ya kira-kira sop ini Nah, tiba-tiba misalnya Bu Sindi dikirimkan ke Muiri gitu ya Jadi kepalanya sahabat Atau Bu Asmi, tiba-tiba dikirim ke Patan Buar gitu kan Jadi kepalanya sahabat Kalau kita berpikir terlalu kecil gitu kan Ya, gak akan jadi orang besar kita Dipaksa, terpaksa, terbiasa Bisa dan menjadi luar biasa Jadi filosofi ini sih Ya perlu kita terapkan juga sih Sebenarnya di kehidupan kita ya Memang kita harus dipaksa Ya gitu Mungkin kita merasa terpaksa Tapi setelah itu kita akan terbiasa Mungkin kita kalau misalnya nanti suatu saat kita punya anak misalnya ya Kalau yang muslim mungkin ya Dia susah bangun subuh Pertama memang harus kita paksa dulu dia bangun Memang dengan keterpaksa Tapi dari itu dia akan terbiasa Jadi karena terbiasa Dia akan menjadi bisa Dan itu bisa dilakukan dalam kehidupan dia sehari-hari ya Karena jarang agamnya menuntut dia kan bangun pagi Kalau enggak rezeki di patuh ayam Dan ada konsekuensinya sih Kalau itu enggak dilakukan seperti itu Jadi di pagi hari ini Yang mau saya sharing Yang pertama tentang identitas diri Ya identitas diri Kenapa kok identitas diri itu perlu Karena secara tidak kita sadari Kita tuh kadang-kadang Dapat identitas dari orang lain Dan itu Udah kita dapat identitas dari orang lain Identitas itu Kita studi pula secara alam bahwa sadari Itu yang bahaya Ya kan Nah misalnya waktu kita kerja Sekarang gue enak lah ya